Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di mau bagi motivasi bangun pagi jadi di video kali ini kita akan membahas tentang 5 kejanggalan atau 5 yang tidak terjelaskan di dalam film perempuan tanah janam siap-siap bagi teman-teman yang tau jawabannya silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah tapi sebelumnya buat kalian yang belum nonton film perempuan tanah janam di bioskop jangan lanjutkan video ini karena di video ini nantinya akan berisi spoiler tapi buat teman-teman teman-teman yang udah nonton film perempuan tanah janam di bioskop lanjutkan video ini dan kita diskusi bareng-bareng oke kejanggalan pertama atau hal yang tidak terjelaskan di dalam film perempuan tanah janam adalah dia bergenre horror tapi setelah kita nonton filmnya horrornya kayaknya dikit ya kalian kerasa gak gitu kalau horror ya kita biasanya itu takutnya itu merinding ya tapi kalau disini kita takutnya itu keringat dingin gitu beda loh jadi kayak kita tuh ketakutannya tuh beda gitu dengan kita ketakutan liat setan gitu jadi kalau kita lihat lebih dalam dia tuh banyaknya gore ya sisinya itu banyaknya gore bukan horror gitu kan lebih ke thriller sih ya sebenernya dan ekspektasi awal kita sebelum kita nonton film ini pasti kita membanding-bandingkannya dengan film pengabdi setan gimana pengabdi setan tuh kan film Joko Anwar yang tersukses lah ya di Indonesia film horror gitu pasti kita mikir lagi oh ini yang pembuatnya ini pembuat film horror tersukses di Indonesia pasti bakal lebih mantap lagi ternyata ini bukan film horror bro kita dijebak nih horrornya dikit ya jadi banyaknya di gore dan thriller menurut kalian gimana? coba kalian komen lah di kolom komentar di bawah nah kejanggalan kedua atau hal yang tidak terjelaskan di dalam film perempuan tanah Jahanam adalah ingat tak kalian waktu adegan awal sekali disitu kan Maya lagi jaga tol lalu ada seorang pria tuh yang mondar-mandir merhati India gitu lah udah beberapa hari belakangan terakhir tuh ngambil pedang gitu kan mau mencoba membunuh Maya gitu kan nah kalau kalian udah nonton filmnya si lelaki ini kan suaminya Ratih nih yang diperankan oleh Tengku Rifnu Wikana dan dia disitu bilang bahwa si Maya itu anaknya Kidono Wongso dia tau gitu nah pertanyaannya dia tau dari mana gitu sementara 20 tahun yang lalu si Maya itu memang udah gak pernah lagi di kampungnya gitu kan itu tuh janggal gitu tak terjelaskan sama sekali kalian ada yang tau tak kenapa suaminya Ratih ini tau Maya itu adalah perempuan yang satu kampung itu cari jadi sampai akhir film pun kayaknya gak ada penjelasannya tentang ini kenapa dia bisa tau gitu loh sedangkan satu kampung waktu didatangin sama Maya sama Dini aja gak tau gitu kan bahwa Maya itu adalah anak Kidono Wongso malah dia pula yang tau gitu kan dan anehnya lagi waktu dia mau mencoba membunuh Maya di kota dia kan membelah pahaknya Maya tuh kok dia tau ya disitu ada jimat gitu kenapa harus belah pahak langsung bunuh sebenernya udah bisa tuh ya kan menurut kalian gimana coba kalian komen di kolom komentar di bawah nah kejanggalan ketiga atau hal yang tidak dapat terjawab di dalam film Perempuan Tanah Janam adalah kalian ingat tak waktu Kidono Wongso digambarkan waktu adegan flashback dia membunuh tiga orang anak kecil jadi anak kecil itu hilang di desa itu jadi anak itu tuh hilang dicari orang tuanya ternyata disekap oleh Kidono Wongso gitu di area basement rumahnya sendiri gitu kan lalu anak itu dibunuh tiga-tiganya dibunuh lalu dikuliti dijadiin wayang gitu itu kenapa ya kalian tau tak kenapa Kidono Wongso ini kan awalnya itu kan dia punya istri melahirkan nih istrinya yang bernama Nyai Sinta itu melahirkan lalu anaknya itu gak ada kulitnya gitu kan kayak dikutuk gitu kan lalu dia kok bukannya apa ya mencari tau tentang itu malah dia nyekap anak orang lalu dibunuh dia dijadiin wayang kulit gitu apakah itu sebuah bentuk perjanjian dengan iblis agar rupa anaknya menjadi orang yang sempurna yang memiliki kulit atau apa gitu kita gak tau kan kalau misalnya dia memang punya perjanjian atau ikatan dengan iblis tapi kok gak ditonjolin ya padahal film ini kayaknya detail loh nah kalian tau tak tentang hal ini kalau kalian tau sebenarnya Kidono Wongso ini ngapain ya dan dia lakukan itu karena apa tulis aja opini kalian di kolom komentar di bawah lalu kejanggalan keempat atau hal yang tidak dapat terjawabkan di film Perempuan Tanah Janam adalah kalian ingat tak peran yang dimainkan oleh Christine Hakim Nyimisni Nyimisni ini kan punya anak namanya Kisap Tadi lalu si Kisap Tadi ini ternyata dia main serong lah ya karena memang dari awal tuh digambarkan tuh Kisap Tadi ini sama Nyai Sinta itu memang deket gitu Nyai Sinta itu terpaksa nikah sama Ki Dono Wongso gitu kan tapi ternyata secara diam-diam Kisap Tadi sama Nyai Sinta itu berhubungan gitu kan lalu setelah itu Nyimisni ini ibunya dari Kisap Tadi itu tuh kayak ngambil rambutnya Kisap Tadi sama ngambil rambutnya Nyai Sinta dia kayak diguna-guna gitu pokoknya Kisap Tadi itu dibikin lupa sama kejadian itu pokoknya dia harus melupakan Nyai Sinta lalu dia juga ingin membunuh anak yang telah dikandung oleh Nyai Sinta kenapa ya? tapi ternyata anak itu tidak terbunuh tapi lahir dengan posisi yang tidak normal akhirnya gitu tak memiliki kulit jadi seperti kena kutukan nah yang menjadi pertanyaan kenapa Nyai Misni ingin membunuh cucunya sendiri padahal nih ya anaknya kan laki gitu kan kecuali anaknya perempuan dan belum nikah jadi hamil di luar nikah baru mau digugurin gitu kan masih agak masuk akal tapi ini kan kalaupun lahir pun orang-orang kan akan nuduh itu anaknya Nyai Sinta dan Ki Dono Wongso karena mereka memang punya ikatan pernikahan kan meskipun hamilnya sama anaknya sendiri Kisap Tadi gitu tapi kok harus dibunuh anak itu gitu ya kenapa ya? kalian tahu tak jawabannya? kalau kalian tahu coba kalian komen di kolom komentar di bawah oke hal terakhir nih yang janggal atau yang tidak dapat terjawabkan di film Perempuan Tanah Jahanam adalah kenapa Nyai Misni bilang sama seluruh orang-orang desa itu cara menghapus kutukan ini adalah dengan cara membunuh anak terakhir Ki Dono Wongso dan mengkulitinya serta menjadikannya wayang kenapa ya? terbukti kan temannya si Maya si Dini menjadi korban gitu dan dia nggak main-main loh langsung bunuh kerak gitu kan langsung dikuliti dia langsung dijadikan dia wayang kenapa gitu? padahal di akhir film itu terjawab caranya menghapus kutukan itu bukan itu caranya menghapus kutukan adalah dengan mengumpulkan tulang melulang anak yang telah dibunuh oleh Ki Dono Wongso di 20 tahun silam yang 3 anak kecil itu dan menggabungkannya dengan wayang-wayang hasil kulit anak tersebut jadi 3 anak tersebut kan dikuliti jadi wayang itu dikumpulin bersama tulang-tulangnya lalu dikubur kembali nah itulah cara menghapus kutukannya lah kok si Nyimisni ini bisa gagal paham kali ya? harus bunuh harus ambil kulitnya jadiin wayang gitu kok bisa beda gitu? padahal Nyimisni ini kan otak pelakunya nih dalam semua kejadian ini kan Nyimisni gitu kan kok dia sendiri nggak tahu ya cara menghapus kutukan itu gitu makanya terakhir kali waktu udah digantung kan si Maya itu kan digantung tuh pas mau dibunuh sama si Kisap tadi gitu kan si Maya itu kan jelasin gitu bahwa apa yang menjadi kutukan di desa itu sudah dilakukan dia dan ke depan nggak akan ada lagi korban-korban selanjutnya gitu jadi dia si Nyimisni ini juga kaget gitu kan lah dia yang buat bencana itu tapi dia juga kaget gitu ternyata kutukan itu cara menghilangkannya seperti itu gitu jadi gimana ya? jadi kalian komen aja lah di kolom komentar kalau kalian punya opini ini betul-betul bikin tanda-tanya besar guys nah itu tadi 5 kejanggalan atau hal yang tidak dapat terjawabkan di film perempuan tanah jana pokoknya kalau kalian punya kisih-kisih atau info atau apapun lah pokoknya yang bisa menjawab 5 tadi tolong kalian tulis komentar kalian di kolom komentar bewah biar kita bisa diskusi bersama kalian boleh setuju boleh nggak dengan pembahasan kita pada malam hari ini terima kasih udah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya biar kita semakin banyak lagi diskusi bye bye haha Sub indo by broth3rmax